PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan bubarnya Soviet Karena akan dijelaskan detail di sana Para negara terjajah Menganggap Putin adalah war hero Dan pahlawan yang akan mengalahkan Thanos Amerika dan sekutunya Thanos itu Temannya Putin adalah Si Jinping yang pandai memainkan Posisinya dengan muka seribu Dengan seribu muka Separuh kaki di barat, separuh kaki di utara Dan pastinya injek Afrika dan Asia Tenggara Jadi dalam propaganda Putin menggunakan kata-kata Menyelamatkan Ukraina dan rakyatnya Dari penjajahan Amerika dan sekutunya Dalam propaganda barat Putin adalah agresor yang haus kekuasaan Dan haus darah seperti Hitler Namun kita yang jauh ribuan kilometer Dari tempat bedil-bedilan Konflik tersebut harus menjadikan Hal ini pelajaran Kita harus perdalam banyak hal Agar faham lebih jauh lagi Walau di tengah-tengah kekisruhan harga minyak goreng Yang naik 100% dan langka Di tengah-tengah ingin nambah jabatan diperpanjang Kita harus kepala dingin belajar Dan memahami arah dunia yang terjadi sekarang Kita lihat jejak sejarah sebentar Sejarah NATO dan bagaimana NATO bekerja Sebagai tool kekuasaan hagemoni Amerika dan sekutunya NATO, organisasi pertahanan Atlantik Utara Dibentuk pada tahun 1949 Dengan tujuan utama Mencegah ancaman ekspansi Soviet di Eropa Setelah Perang Dunia Kedua Setelah itu Amerika memandangnya sebagai alat Untuk mencegah kebangkitan tendensi nasionalisme Di Eropa dan untuk mendorong integritas politik Di benua tersebut Pada intinya Organisasi ini berperan sebagai aliansi keamanan kolektif Dengan tujuan memberikan pertahanan bersama Melalui sarana militer dan politik Jika negara anggotanya terancam oleh negara eksternal Akibat kebuntuan konflik perbatasan antara Rusia dan Ukraina Ukraina semakin berambisi bergabung dengan aliansi NATO ini Namun bagi Rusia gagasan itu merupakan garis merah Ini alarm, tanda bahaya, nyala Di sisi lain Setelah hancurnya Soviet Ada sejumlah bekas anggotanya yang kemudian merapat ke NATO Aliansi ini juga berisi belasan bekas anggota pakta warsawa dulu Yang dibentuk untuk menandingi NATO Pada bulan Maret 1999 Tiga negara Eropa Timur bergabung dengan pakta pertahanan NATO Yaitu Polandia, Ceko, dan Hongaria Ketiga negara ini dulunya adalah anggota pakta warsawa yang dikandalikan oleh Soviet Tapi perluasan NATO tidak berhenti pada tiga negara itu saja Di tahun 2004, tiga negara Baltik Estonia, Latvia, Lithuania juga masuk NATO Sebelumnya, ketiga negara ini termasuk kawasan Uni Soviet Ketika Soviet bubar, ketiga negara kecil ini langsung menyatakan kemerdekaannya Masih ada empat negara Eropa Timur lain yang bergabung dengan NATO di tahun 2004 Yaitu Bulgaria, Rumania, Slovenia, dan Slovakia Lalu di tahun 2009 ditambah lagi Albania dan Kroasia juga memutuskan masuk NATO Artinya hanya dalam kurun waktu 15 tahun Ada 12 negara Eropa Timur Yang dulu berada di bawah pengaruh Soviet Akhirnya bergabung dengan pakta pertahanan aliansi barat NATO Rusia-Gelisah Dalam pertemuan puncak NATO di 2008 di Rumania, Presiden Rusia Putin menyuarakan kegelisahannya dengan perluasan NATO tersebut Dalam konferensi pers, Putin mengingatkan Munculnya sebuah aliansi militer di perbatasan Rusia Bisa dilihat sebagai ancaman langsung ke Rusia Ketika itu, NATO sedang membahas kemungkinan masuk Georgia dan Ukraina Tapi, sebagian besar anggota NATO menolak perluasan lebih jauh Karena sadar akan ada pertentangan dari Rusia Pendahulu Putin, Boris Yeltsin Juga dulu sudah mengingatkan bahwa perluasan NATO ke Timur Akan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Rusia Akhirnya diputuskan pembentukan sebuah forum yang dinamakan Dewan NATO Rusia Untuk melakukan konsultasi keamanan secara kontinu Intinya, Putin tetap menolak Pada awal masa jabatannya, Vladimir Putin sebenarnya mencoba membangun kerjasama dengan NATO baru tersebut Namun lama-kelamaan, Putin makin kecewa terhadap NATO Apalagi setelah aliansi militer itu di tahun 2004 menerima keanggotaan tiga negara Baltik Kalangan politik dan sebagian besar warga Rusia sampai saat ini masih khawatir negaranya Rusia dikepung oleh Barat Kalau dari sisi new mind, maka dapat disimpulkan Memang ada kesalahan besar dan pesan politik yang salah Ketika NATO membahas kemungkinan masuknya Ukraina dan Georgia Itu politik yang buruk Sikap NATO ketika itu menambah kecurigaan Putin bahwa pihak Barat Hanya ingin mendominasi dan mendikte Rusia Inilah yang membuat krisis Ukraina saat ini makin rumit Karena bagi Rusia, Ukraina harus diambil alih Dalam pemikiran solusi new mind, NATO seharusnya bekerja sama dengan Rusia Karena masih banyak tantangan global ke depannya Misalnya, berperang melawan terorisme, perang iklim atau climate change Mainannya globalis, mengendalikan pandemi ekonomi toolsnya big pharmacy Sungguh, NATO dan Rusia punya kepentingan keamanan yang sama Kalau diarahkan demikian Sungguh, semua itu peran new mind Indonesia besar sekali ke depannya Eh, ngarep ya?